Terima kasih Terima kasih Jakarta Timur berada di bagian timur Ibu Kota Republik Indonesia, DKI Jakarta. Kondisi iklim yang relatif panas dengan rata-rata suhu mencapai 27 derajat Celcius dengan pelangsaan tinggi berkisar antara 80-90% dan berada di 50 meter dari permukaan laut, di mana permukaan tanahnya pun relatif landai, serta dialir oleh beberapa aliran sungai yaitu Kali Malang, Kali Ciliwung, Kali Cipinang, Kali Kulter, dan Cakung Dry. Jakarta Timur memiliki karakter khusus antara lain. Kawasan industri Pulogadu, beberapa pasar induk seperti pasar induk sayur mayur yang terletak di Keramat Jati, serta pasar induk beras di Cipinang. Jakarta Timur juga memiliki bandar udara yaitu Halim Perdana Kusuma. Selain itu, memiliki objek wisata andalan Ibu Kota yaitu Taman Mini Indonesia Indah, serta objek wisata sejarah yaitu Museum Pancasila Sakti yang lebih dikenal dengan Lubang Buaya. Salah satu andalan dari objek wisata DKI Jakarta yang terkenal adalah Taman Mini Indonesia Indah yang berada di daerah pondok gede Jakarta Timur. Objek wisata yang diresmikan pada tanggal 20 April tahun 1970 ini menggambarkan Indonesia dalam bentuk kecil. Berbagai ragam kebudayaan, tetap kekayaan alam nusantara diperagakan di tempat ini. Dengan luas keseluruhan 150 hektare, Taman Mini Indonesia Indah juga memiliki sarana rekreasi sejarah seperti Museum Keprajuritan, Museum Transportasi, Museum Pranko, dan lain-lain. Kota Aglimistratif Jakarta Timur memiliki dua objek wisata sejarah. Yang pertama, Museum Pancasila Sakti yang berlokasi di Lubang Buaya, pondok gede Jakarta Timur. Wisata sejarah yang kedua adalah Makam Pangeran Jayakarta yang berada di Jalan Jati Negara Kaum, Pologadu. Pangeran Ahmad Jayakarta atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Jayakarta merupakan perjuang pada masa penjajahan POC. Di lokasi ini pun juga terdapat makam keluarga dan kerabat dari Pangeran Jayakarta. Jakarta Timur juga memiliki wisata flora yang dikenal dengan Taman Anggrek Indonesia Indah yang terletak di Jalan Raya Taman Mining dengan luas 1,5 hektare dengan berbagai macam flora anggrek yang terdapat di Nusantara. Tidak jauh dari Taman Anggrek Nusantara, tepatnya di Jalan Raya Pondok Gede terdapat himpunan pedagang tanaman atau HIPETA. Di lahan seluas 1,5 hektare ini diperjual belikan aneka ragam tanaman hias dan tanaman produktif lainnya. Wisata usaha di Kota Administrasi Jakarta Timur terdapat di daerah Pondok Rangwa yang merupakan kawasan budidaya sapi perah dengan populasi sapi perah sebanyak 750 ekor dengan jumlah produksi susu rata-rata 3.500 liter per hari. Masih di sekitar daerah Pondok Rangwa terdapat suatu tempat rekreasi keluarga dan budidaya ikan arwana. Tempat ini disebut dengan nama Taman Arwana. Berbagai sarana rekreasi keluarga tersedia di tempat ini seperti tempat outbound, permainan flying fog, dan masih banyak lagi. Selain itu, objek wisata usaha lainnya adalah bursa batu aji serta permantang yang terletak di pasar rawa bening Jatinegara. Tempat ini menjual berbagai macam batu aji serta permata yang dijual oleh para pengrajin batu aji tersebut. Pasar yang dibangun pada tahun 1974 ini tidak hanya terkenal di dalam negeri tapi juga di mancanegara. Jakarta Timur juga memiliki tempat wisata belanja sepatu, tas, yang dibuat langsung oleh para pengrajin. tempat ini dikenal dengan nama perkampungan industri kecil atau PIK yang berada di daerah penggilingan kecamatan Cokung. Lain lagi jika Anda ingin melihat-lihat atau membeli aneka macam kerajinan furniture usaha promosi industri kayu dan mebel di Jalan Jatinegara Kaumla tempatnya. Di sini Anda bisa menemukan berbagai macam hasil industri furniture yang dikerjakan langsung oleh pengrajin. Furniture yang ditawarkan bukan hanya untuk market lokal bahkan juga untuk ekspor ke beberapa negara. Selain itu, Jakarta Timur juga memiliki pasar-pasar induk seperti pasar induk sayur mayur keramat jati, pasar induk beras di Cipinan. Seiring dengan perkembangan jaman, maka Jakarta Timur pun mulai mengembangkan pasar-pasar modern dan mengembangkan mal-mali yang dikelola oleh swasta seperti mal Cibu Hurjansen, Guaran Plaza, Aruan Plaza, serta banyak lagi. Bagi Anda yang ingin menikmati nuansa alam dengan rindang pepohonan, Anda dapat mengunjungi daerah wisata alam yang kita kenal dengan nama Bumi Perkemahan Cibubur. Dengan luas 240 hektare, tempat ini menyediakan palistar seperti penginapan, pendopo perkemahan, taman perkemahan, kolam renang, aula, taman lalu lintas, dan lain-lain yang tentunya akan memanjakan Anda dalam berlibur. Jakarta Timur juga membeli keobjek wisata entertainment di mana tempat ini sering digunakan sebagai tempat syuting untuk sinetron-sinetron unggulan stasiun TV nasional. Tempat dengan luas dari 4 hektare ini menyediakan berbagai fasilitas untuk kebutuhan syuting bagi pelaku industri film dan sinetron di Indonesia. Di Jakarta Timur, terdapat berbagai macam hotel, mulai dari kelas melati sampai dengan berbintang. Hotel yang berada di daerah Cawang ini menyediakan berbagai fasilitas menginap dan meeting bagi para pelancong dan pelaku industri. Dan bagi Anda yang ingin berwisata alam bernuansa pedesaan, Desa Wisata Taman Kuri Indonesia indahlah tempatnya. Di Jakarta Timur juga membeli kisarana olahraga berkuda yang terkenal, yaitu pacuan kuda pulomas. Tempat ini sering digunakan sebagai tempat pertarungan berskala nasional maupun internasional. Setelah penat berkeliling di daerah pariwisata yang terdapat di Jakarta Timur, belum lengkap rasanya jika tidak mencicipi aneka makanan tradisional nusantara di restoran-restoran yang berada di Jakarta Timur. Seperti rumah makan sederhana di pulomas, rumah makan handayani di Jalan Matraman Raya, atau rumah makan dengan konsep-konsep tradisional modern dengan menu nusantara unggulan seperti ikan bakar patin, gulai kepala ikan, ayam tangkap, dan minuman es kebayan yang khas dihidangkan di Rumah Makan Munik di Jalan Matraman Raya, nomor 80 sampai 82, Jakarta Timur. Dengan Sabta Pesona Jakarta Timur, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan tenang. Pemerintah Kutamadir Jakarta Timur ingin menjadikan Jakarta Timur menjadi salah satu objek wisata pilihan para wisatawan dan juga ikut menggalakkan program pariwisata provinsi dengan slogan Enjoy Jakarta serta meningkatkan pariwisata nasional. Sampai jumpa di Jalan Matraman Raya, pergi berlayar ke Tanjung Cina Bong apa adik menangis saja Kalau memang jodoh gak kemana Hei, hei, jalan-jalan ke Manado Jangan lupa membeli palang Kalau niat mencari jodoh Cari yang hitam seperti saya Masa 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 Masa